Kita keberita pertama, pemirsa kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar mengamankan 8 orang warga negara asing WNA asal Uzbekistan yang diketahui telah melebihi izin tinggal atau overstay. Tak hanya itu, 2 WNA diantaranya terlibat dugaan tindakan kriminal yang menjadi buronan imigrasi Jakarta Barat. Penangkapan 8 warga negara asing asal Uzbekistan ini berawal dari diamankannya seorang pria berinisial AU 24 tahun atas laporan kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat terkait adanya pelanggaran overstay atau melebihi izin tinggal. Setelah AU ditangkap, imigrasi Denpasar melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 5 orang lainnya di sebuah vila di kawasan Sanur Denpasar Selatan, Bali. Setelah dilakukan pendalaman, tugas kembali mengamankan 2 WNA asal Uzbekistan di tempat yang sama. Dari 8 orang tersebut, 2 diantaranya berinisial AU dan BK terlibat dugaan tindakan kriminal yang hingga kini masih menjadi buronan dari imigrasi Jakarta Barat. Selanjutnya, 8 WNA tersebut dibawa ke kantor imigrasi Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasilnya, 5 orang WNA dinyatakan overstay atau melebihi batas waktu izin tinggal selama kurang dari 60 hari dan 3 orang WNA overstay selama lebih dari 60 hari. Mereka mengaku datang kembali dalam rangka liburan dan saat ini tidak memiliki tiket untuk kembali ke negaranya. Selanjutnya, mereka dititipkan di rumah detensi imigrasi Denpasar untuk diproses lebih lanjut. Jadi kami mendapatkan informasi dari imigrasi Jakarta Barat bahwa ada 2 warga negara asing asal Uzbekistan yang overstay. Lalu, kami kembangkan informasi tersebut. Kami mendapati 1 warga negara Uzbekistan yang baru tiba dari Yogyakarta di Bandara Murah Rai. Kita amankan, tim intil dan tim amankan. Jadi kami total dari tanggal 25 ke 26 mengamankan sebanyak 8 warga negara asing asal Uzbekistan yang telah melebihi izin tinggal ke imigrasi. Kedilapan WNA asal Uzbekistan ini dikenakan Pasal 78 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang akan diberikan tindakan administrasi keimigrasian dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dari Denpasar, Bali, Jurnalis Nusantara TV Putu Wiguna melaporkan.